Intro 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 Agak ngeri ya Enggak kok tangan satu Gopal Kanzo Saya Manta Baradhan Doni Zola Kami disini sekarang hadir di Lambetura Futsa Nah ini sekarang agak serius santai tapi ya Oke serius santai Serius santai tapi inget, jangan sampai ada yang baper Jangan baper Dan kita sekarang ini Coba berusaha untuk Membuat situasi adem Supaya adem, dingin Semua gak ada yang curiga-curigaan Karena memang seharusnya Bukan kita yang klarifikasi sebetulnya Banyak permintaan ya Ya karena toko masyarakat futsal Toko masyarakat model Hahaha Pokoknya gini deh Sekarang ini kami disini berdua ini Ingin mencoba ya Mengklarifikasi Apa yang sedang jadi rame di sosial media Ya Jadi memang banyak pertanyaan juga ke kita Kenapa begini, kenapa begitu Nah oke sekarang Kita coba menjelaskan ya Doni Ya betul Oke yang pertama Kenapa kejadian kemarin pada saat BTS melongsapin Ini pertandingan tetap dilangsungkan Oke Nah Sebenernya Masyarakat futsal juga harus tau Doni Di dalam masa pandemi seperti ini Pasti ada namanya Pasal-pasal atau ayat-ayat tambahan nih Adendum Adendum di dalam peraturan Iya kan ya Karena ini kan force mayor nih Nah jadi memang Tentunya Ketika ini sudah Ada ketentuan regulasinya Pastinya semua tim itu Sudah menyetujui Doni Betul Ya kan Ada technical meeting Ada technical meeting Itu sudah bisa dilangsungkan pertandingannya Iya 3 pemain itu dengan 1 goalkeeper ya Yang 1 goalkeeper Iya Ya goalkeeper ya Maksudnya 3 ini Misalnya semua pemain pun Pokoknya 1 jadi keeper aja Jadi keeper Karena di futsal Ada powerplay Ada powerplay Jadi semua bisa jadi keeper Nah Sementara akhirnya kejadian kemarin itu Betul 5 pemain 5 pemain 5 pemain Itu si Guntur Samuel Eko Sama Andrew Dan 2 pemain mudanya Jadi banyak nih Pemberitaan bahwa Kenapa aku dilangsungkan apa segala macem Nah terus Disitu juga ada ketentuan Don Kalau misalnya memang Ini pertandingan mau ditunda Harus ada kesepakatan Kedua tim Gitu Nah Yang ternyata Gue udah nelfon Gue udah nelfon sama Mas Dika Mas Dika tuh orang BTS Iya Mas Dika Bagaimana ceritanya berapa-apa Nah kata Mas Dika sih memang Sudah Melakukan Istilahnya komunikasi lah Dengan pihak Safin Pendekatan untuk Supaya pertandingan itu Diundur Diundur itu dalam arti kata Bukan diundur ditunda ke hari Next nya lagi tidak Oke Tapi diundur ke jam malam Kenapa tuh bang ke jam malam Karena Mereka tuh tidak yakin bahwa Pemainnya tuh Semua tuh Dalam kondisi positif Oh mereka tes lagi Mereka tes lagi Tapi hasilnya Itu sore Makanya Pihak BTS mengajukan pengunduran diri malam Mainnya malam Tapi Tapi Safin nya Nggak mau Tetep mau on schedule Oh Safin menolak Tetep on schedule Karena mungkin Ini buat Safin juga Mungkin Don Kalo posisinya di lu juga Pasti tetep pengen main Karena kesempatan Misalnya gua di Safin Dan posisi gua saat ini Kondisinya di zona degradasi Ini interferan ya Ini gua rasa Hampir semua orang Akan melakukan hal yang sama Iya Tetep pengen main Betul Karena kesempatan untuk dapet point Apalagi lawannya BTS Lawannya BTS Sesuatu yang Agak sedikit mustahil Bisa meraih point Jika tidak kondisi normal Betul Nah terus Di satu pihak Di satu pihak Ada juga yang mengatakan bahwa Kenapa kok dua kali sakit main Lawan tim-tim besar Setelah BS Dulu Black Steel pertama Terus lawan BTS Kondisinya sama Iya kan Mereka merasa kayak Ini di Di kondisikan Di kondisikan Ini menurut orang yang ngomong Mereka maksudnya netizen ya Netizen ya Netizen ya Nah terus Kita bisa mengatakan Loh Memang ketika pada saat itu Betul kejadiannya sama Cuma keuntungan dari Black Steel Mereka 8 pemain Betul Ada 3 pemain cadangan Dan Black Steel hanya main di hari minggu Waktu itu bang Yes Dan keepernya kebetulan Bukan keeper asli ya Iya Tapi keeper jam terbang Eh keeper terbang Iya Flying goalkeeper Nah jadi memang Kebetulan disitu Kondisinya juga Black Steel bisa menang Betul Gitu ya Nah kalo kita berbicara yang namanya Ya netizen Berbicara apapun boleh lah ya Tapi memang ini sebenernya ini Kebetulan aja lah lawannya Shafi Kebetulannya emang lawan Shafi 2 kali Tim yang gede lagi Oke Iya kan Iya betul Nah jadi sebenernya Yang kayak gitu gak usah terlalu di ini lah Gak usah terlalu di Dramatisir Diperlebar lah Karena memang Semuanya udah tau dalam kondisi Aturan yang sudah Disepakati sama-sama Oke gue tambah nih ya Silahkan Nah jadi gini bang Setiap tim Itu Berangkat kebanyakan hari Kamis Nyampe di kota tujuan Kan Gue kan cuma di pekan pertama tuh Iya Nah pekan pertama itu di Surabaya Belum rame tuh Omikron Iya Secara kasus belum terlalu tinggi Hmm Nah terus Di Surabaya itu Kita berangkat Nyampe hari Kamis Hari Jumat kita uji coba lapangan Iya Nah sebelum uji coba lapangan Itu semua tim Melakukan yang namanya tes PCR Iya Di lapangan pertandingan Di venue Sebelum tes lapangan Iya Nah karena PCRnya itu Hasilnya baru Tadi ya Subuh Oh subuh ya Pagi lah Ya pagi Sabtu paginya Sabtu paginya Sabtu paginya Eh enggak dong 10 pagi udah main ya 10 pagi udah main Jadi semua pelatih Katakanlah mempersiapkan line up itu bukan karena kualitas Tapi karena siapakah yang negatif Kondisi Nah gitu Nah itu kesulitannya Cuma pada saat di Surabaya itu Kayaknya hampir gak ada bang Hmm Karena saya lihat tuh semua tim tuh full tim Ya Ya itu pekan pertama Nah pekan kedua Itu kan udah mulai tuh Di Jakarta tuh Nah Ada kejadian Waktu itu halus Itu gak bermain bersama Jun Ya Dua Bahkan dua pekan Jun gak main Yang akhirnya Nito Ya Lalu gak main juga bersama Abdussalam Ya Lalu Giga Kota Metro yang saya bilang Hari Sabtu dia gak bisa bermain Membela Giga Kota Metro Tapi Giga Kota Metro langsung melakukan PCR ulang Ya Dan adek Andika dari Giga Kota Metro Ternyata negatif Hari Minggunya bisa main Nah Waktu itu netizen gak engeh bang Nah Karena mungkin Giga Kota Metro Itu kondisinya ketika itu Dia tes PCR ulangnya di tempat yang sama ya Nah tempat yang beda Nah Nah itu menarik tuh Nah ini lucu Jadi gini Kemarin saya juga sempat diskusi lah Sama Mas Giga Ya Ya bertanya-pertanya lah Karena saya juga Sebelum kita memberikan komentar Ini kita harus tau dong Betul Harus tau bener-bener kejadian kesempatannya Jadi jangan sampai kita juga Akhirnya kita juga dibudu-budu dengan netizen nih Betul Dimaki-maki pula lagi nanti kan Nah jadi sebenernya begini Pada saat mereka sebelum berangkat dari Surabaya itu Mereka udah PCR semua Don Dan hasilnya itu katanya Negatif Nah Memang kalau memang Kalau memang ini bisa dijadikan patokan Tidak usah harus PCR lagi Bisa aja dipake Bener kan? Betul Tapi memang yang namanya persyaratan regulasinya adalah PCR Yang wajib ditunjuk oleh federasi Betul Dan tempat yang sudah ditentukan Maaf saya koreksi Yang berkoneksi juga dengan Peduli lindungi Maaf saya koreksi Itu bukan yang ditunjuk oleh federasi ternyata Tuan rumah Yang ditunjuk oleh tuan rumah Oke oleh tuan rumah ya No problem lah Yang penting ini adalah Sudah regulasi Atau juga yang udah disepakati bersama Ya kan Nah ketika pada saat mereka melakukan PCR Ternyata Hampir semua kan itu kena Hanya 5 pemain itulah yang tersisa Betul Termasuk ekor suto Ya Tetapi Ada 3-4 pemain Mungkin kemarin yang lolos itu ya Yang 5 tambahan ya Ya Itu katanya city nya City nya itu sudah 30 atau 40 lah Ya Saya gak tau lah Yang bisa dinyatakan negatif Negatif Nah Mereka itu lah yang diulang lagi Yang mengulang lagi Karena city nya udah tinggi Iya Diulang lagi tapi Wajib di tempat yang sama Don Oh wajib di tempat yang sama Wajib di tempat yang sama Wajib di tempat yang lain Ya Nah gitu Nah akhirnya mereka tes lagi Nah itu lah mungkin Akhirnya dibuktikan bahwa mereka Ternyata negatif Negatif Dan bisa main Bisa main di pertanyaan kedua lawan DBS ya Nah buat temen-temen biar tau juga nih Don Sebenernya kejadian yang sama juga Kejadian di Wanita 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 Iya Pansa Pansa itu kan sebagai tuan rumah Nah Pansa Itu sama kejadiannya kayak BTS BTS Dia yang menunjuk tempat lab Untuk melakukan PCR Iya Tapi mereka juga Ya kena Makanya kalo mereka tuan rumah Mau main-main Ya gitu ya Jadi mungkin temen-temen netizen juga Kalo berkomentar Kecewa boleh Kalo tim nya kalah Tapi tolong jangan sampe provokasi lah Betul Jadi artinya begini Pansa aja Yang bermain dengan 5 pemainnya Sebagai tuan rumah Ya mereka yang bayar semua labnya Karena mereka tuan rumah Tapi mereka tetep bermain Dan tidak ada protes apa-apa Jadi mereka menerima kondisi yang ada Karena itu udah ada aturan Ya kan Nah Sorry gue potong sebentar lagi Kalo sampe memang akhirnya Ini memang kondisi Dari kejadian pandemi ini Dan juga mungkin banyak yang komplit Karena PCR Kalo misalnya tiba-tiba kompetisi di stop Makan federasi bagaimana Semua akhirnya rugi Kasian Kelab-kelab juga yang berteriak Kasian Rugi Bener Mereka udah keluar duit banyak Tapi kompetisinya gak berjalan Iya Artinya ya sudahlah Kalo emang itu udah aturan regulasi Betul Ya orang-orang yang gak tau Di luar dari federasi Atau juga dari klub-klub Memang yang sudah mengerti aturan Ya gak usah berteriak Betul Betul Nah mungkin tambah lagi bang Untuk kali ini kita Kita ini lah Bukan antagonis lah kita sekarang ya Kita lagi jadi protagonis ya Hahaha Nah kita gini 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 Tadi Sedikit koreksi aja Yang membayar PCR itu Yang membayar PCR itu Klub Oh klub Klub itu ngumpulin duit Bayar ke pihak tuan rumah Tapi tuan rumah yang mengatur Jadi Kasian klub sebetulnya Satu kali PCR itu 30 orang Kali 250 ribu Bisa 7 jutaan lah gitu Jadi Itu buat temen-temen ketahui Jadi tadi teknisnya Hari sehari Jumat mereka tes PCR Baru hari Sabtu Ditentukan positif atau negatifnya Namun Jika mereka ngerasa Kok hasilnya positif Dan mereka mau coba lagi tes PCR Itu bisa dilakukan di hari Sabtu Tapi Hasilnya Itu gak bisa langsung 10 menit 15 menit Itu hasilnya pasti ada waktunya Dan Dan itu yang terjadi oleh BTS Yang sudah Memaksimalkan Untuk melakukan tes PCR lagi di hari Sabtu Ya Yang ternyata Karena dia mainnya jam 12 Tetap Tidak bisa Dimainkan Karena dari pihak Safin sendiri Juga tidak Setuju dengan pengunduran Jadwal tersebut Nah Pertanyaan gue dong Kalo yang namanya Oke lah Let's say lah Kembareng itu kan 10 pemain Udah dinyatakan negatif Badass Udah bisa main Mungkin juga dari tim lainnya Ya Yang kena kita gak tau ya Misalnya kayak di Famos Nah ketika mereka ternyata positif Mereka kan harus isoman aturannya Ya isoman Bener dong Betul Gak mungkin mereka bisa pulang ke Jakarta dong Atau pulang ke daerah masing-masing Betul Bener ya Bener ya Bener Bener kan Nah Kalo kayak gitu kondisinya Yang menanggung semua biaya siapa Pasti klubnya ya Klub Oke klubnya Tapi Tadi tuh saya udah kontok-kontakan sama Mas Dimas loh Mas Dimas nih pemilik BTS Nah mereka bisa pulang ke Surabaya Semua Iya Ada apa gerangan Berarti Ah Tapi 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 memang gini bang Kalo soal Netizen tuh Tapi kalo konten pesawat Mungkin dengan antigen dong Mungkin udah bisa kali ya Pesawat antigen sekarang Antigen ya Antigen Soalnya ini kejadian juga Don Ya kemarin yang kita bahas Gue juga kejadian Jadi begini Ya temen-temen semua ya Kondisi saat ini memang setiap lab itu Banyak permintaan Iya Pengecekan PCR segala macem lah Sample lah Sample PCR Gue juga kejadian Gue pada saat gue Sebelum berangkat siaran Don Gue disuruh antigen Oke Antigen gue negatif Oke Gue siaran Oke Terus pulang dari siaran gue diminta lagi Untuk PCR Karena PCR itu Itu kegunaan itu tuh Tujuh hari Don Hmm Jadi tujuh hari Jadi selama tujuh hari Kalo misalnya gue ada siaran Tiga empat kali Gue gak perlu PCR ulang Oke Jadi itu selama tujuh hari Nah gue gak tau kalo Atronnya dipake juga apa engga Di food sal Kan gitu kan Nah Akhirnya Gue PCR Pulang dari siaran Besok minggu keluar Hasilnya Positif Iya Setelah itu Gue gak yakin Gue di rumah kan punya antigen sendiri kan Gue colok sendiri dong Gue Gue cek Negatif Negatif Gue pergi ke lab yang lain Sebagai pembanding Pembanding Gak mungkin gue ke lab yang sama Iya Gak mungkin ke lab yang di giga kota metro juga dong Gak mungkin lah Akhirnya dong Gue pergi ke lab yang lain Dan setelah Gue PCR Hari Seninnya keluar Hasilnya Yang abang bilang tuh Yang kita langsung bikin konten juga tuh Langsung bikin konten juga Nah disitu Hasil gue negatif Nah artinya mungkin Kesalahan Adalah gue City gue pas pertama kali positif Empat belas dong Empat belas tuh dikit ya Kecil ya Empat belas tuh Empat belas tuh Tingkat peluarnya lagi tinggi-tingginya dong Betul Parah Ya kan lucu dong Dari empat belas city nya Sampai akhirnya hasilnya negatif Lo gara-gara itu tuh Asisten lo tuh kayaknya tuh Mungkin udah jadi Sumpah penyakit tuh dia tuh Mungkin udah jadi Lu bangsa kan lu Hahaha Hahaha Oke Jadi itu dong Makedon Jadi memang ini harus Semua temen-temen netizen Memang harus lebih memahami lah Ya Memahami situasi dan juga Aturan yang sudah di Tetapkan bersama Dan dari pelajaran ini Pelajaran ini Kalo temen-temen tes PCR itu Terus kalian positif Cobalah di lab lain Betul Hahaha Betul Mau tau labnya yang mana Tau labnya Hahaha Karena Karena memang Aduh Gue juga bingung lah bang ya Maksudnya kalo ngeliat Kondisi omikron sekarang Segala macem Banyak temen-temen yang Bahkan ada Berita viral yang dia tidak Tes malah dianggap positif Belum tes tadi memang positif kan Itu dia Jadi Sekarang tuh Pelatih-pelatih di Liga Pro itu cuma satu bang Deg-degannya apa Pemain gue positif atau negatif Itu aja Jadi ke tactical apapun Latihan tuh Udah harus Mempersiapkan tim tuh Bukannya paketan-paketan lagi Iya Kesiapan pemain Iya Jadi harus siap segala Segala macem kondisi Itu challenge dari Liga Pro musim ini Jadi temen-temen Sekali lagi Tolong Bijak dalam memberikan komentar Apalagi Memberikan sudut pandang yang notabene Malah Memprovokasi Memperkeru suasana lah Betul Karena Ya sebetulnya Kalo lu punya bukti gak apa-apa Betul Ya Kita pun kalo misalkan kita melihat Memang ada yang janggal Masih kita ngomong Betul Apa adanya Apa adanya Ya kita udah gak peduli sama karir kita Hahaha Enggak juga Oh enggak juga Sorry pak Jadi gini Gue sama Don Sol tuh mungkin typical yang sama Kita berbicara apa adanya lah Iya Jadi kalo misalnya kita bilang itu gak bener Gak bener Itu bener Itu bener Itu membuat kita jauh dari job ya Hahaha Yang bisa begitu dong Iya Kita harus maklumi Tapi inget dong Yang namanya job rejeki Rejeki ada Endorse ma Endorse Ada aja Jadi jangan Jangan sampai takut kehilangan rejeki lah Dan inget temen-temen Ini juga kita bagi rejeki juga Ini kita ada di Mook Cafe Di tempat Timur Dalam Ini tempat Timur Dalam Dua Nomor empat belas Nomor empat belas Iya datang kesini ya Tempatnya enak Cozy Banyak untuk yang kalo smoking-smoking Ada banyak Ada outdoor Jadi kita di non-smoking Iya Dan juga V8 pernah disini Don V8 pernah Nobar Indonesia AFF Oh disini ya Indonesia long Thailand Seru ya Lag kedua ya Oh yang ini Dua sama Yang dua sama Iya Lag kedua dua sama kan Yang final kan Oke Jadi temen-temen netizen Sekali lagi Kita himbah untuk Katakanlah tenang Iya Ini bukan kesalahan Safin tentunya Ini bisa lu bacain juga Apa Ini bisa lu bacain juga mungkin Oke Ini komentar dari ibu Celni Iya dari ibu Celni Yang juga berusaha untuk menjelaskan diisa storynya Banyak sekali penjelasannya Jadi terkait liga Jadi ibu Celni bilang Para pelaku dan pencinta pusat tanahir Awalnya Liga ini tidak bergulir Dikarenakan tugas surat-suratnya dari pemerintah Tidak kunjung keluar Maka dengan berat hati Banyak lah Iya Federasinya hampir tidak bisa melakukan Nah tapi Federasi coba untuk Untuk apa Ke Pak Luhut Pak Bespori Segala macam Akhirnya mereka Sanggup Menjanggupi untuk Minta izin Minta izin Memberikan izin Nah Terus sebelum pandemi Sebelum liga dimulai Setelah klub diajak Zoom meeting berkali-kali Mayuta setuju dengan ketentuan Aturan yang ditetapkan pemerintahan Dan juga menentukan rules Yang gamenya futsal ya Bukan bola basket Tapi Jangan suka nyaman-nyaman katanya Sepakatlah liga berjalan dengan kondisi yang ada Dan risiko yang akan menghadang Jadi ketentuan ini lah Ketentuan bersama dan mutlak Ya gitu Terus Sekarang banyak yang bilang Federasi untung banyak Manitia untung banyak Gue lucu sih nih Kalo ada yang bilang untung banyak sih Maksudnya Duh ilah Emangnya dagang Kalo misalnya Federasi jualan PCR Seboleh lah Tapi kenapa federasi ga jual PCR aja bang ya Hahahaha Nulahi Nah terus gini Futsal itu bukan industri besar seperti bola Jangankan judi online Rokomiras dan lain-lainnya Gak boleh jadi sponsor Karena kita menjaga maruah futsal itu sendiri Makanya futsal Walaupun memberi prestasi yang bagus daripada bola Tapi tidak pernah dilirik dari sponsor besar Karena kurang greget Nah Dana dari pemerintah juga gak ada Jadi ketumlah yang baik segala seluk-beluk perpusalan ini Kalo dibilang federasi untung banyak Untung dari mana bos Ya bener Federasi ga untung Karena emang federasi bukan nyari duit Ya itu bagian-bagian kecil lah Ya Dari story yang di tulis oleh Bu Chelney ya Ya Dan juga ada poin yang saya ambil juga disitu Nah kalo ada yang bilang Panitia untung untung dari mana Ya Malah sedih Ya bener tahun ini tuh sedih Ini Don Don Ada lagi poin yang gue ambil disitu Don ya Kalo memang banyak orang yang berpikir netizen berpikir bahwa Staff yang mendapatkan keuntungan apa segala macem gitu ya Saya pikir juga mungkin engga Kenapa Sebenernya juga kalo kita berbicara BTS 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 itu mas Dimas itu Manajernya mas Putra loh Betul Betul Kalau mau diuntungkan ya Bisa aja ke BTS Betul Lebih ke BTS Betul Ya itulah mungkin temen-temen netizen ini Ya masalah-masalah hal-hal kecil mungkin yang ga perlu dipanjang lebarkan ya Ya Sudahlah Cukuplah Kalau memang perlu ini ya cukup WA kita berdua aja lah disini Ya Ya sebenernya Sebenernya gini bang Kalo menurut gue Tapi habis ini gue yakin banyak yang WA kita Don Ya Ada Ada yang bilang terima kasih Ya Banyak yang lainnya Ya gini 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 Kalo gue Kita bicara Sebetulnya gue bukan bermaksud menyalahkan federasi Tapi seharusnya dengan situasi seperti Pada saat kejadian Black Steel Kejadian Pansa Dan kejadian Bintang Timur Surabaya Mungkin di putaran kedua harusnya ada Revisi Ya Mungkin Revisi Dan juga kesepakatan dari semua tim Betul Dan tim yang harusnya mengajukan Don Ya dong Bukan federasi juga Mungkin masalahnya ke tim dulu nih Mereka yang mengajukan dulu Apa yang mereka rasakan Dengan kondisi yang terjadi Sehingga baru nanti federasi yang mengakomodir Tapi tanpa ada yang meminta juga sebenernya dengan melihat situasi yang ada Menurut saya ya bang ya Menurut saya Federasi juga bisa ngeliat lah Secara spontan lah Federasi yang mengambil Ya spontan wuih Ya Federasi yang mengambil keputusan sendiri gitu Betul Artinya Timi tingin Ini gimana Kondisinya udah pernah kejadian Ya Kita berharap gak ada kejadian lagi Katakanlah gini bang Kalo menurut abang Minimal berapa orang? 8 8 Tapi dengan Kalo saya 8 setuju Tapi dengan 1 goalkeeper bener Bukan goalkeeper terbang Kalo gua gak Tetep Goalkeeper terbang boleh Tetep Gak ada matalah Wah dia pengen power play dari awal Karena semua tim juga pasti udah berlatih itu dong Iya Iya kan Kalo tidak mau Kita kan gak bisa Gak bisa minun Kita gak bisa menentukan bahwa pada saat PCR itu Jangan sampai keeper ada yang kena Satunya keeper jangan kena Gak bisa Iya kan Nah kalo bisa keeper ya kena-kena dua-duanya Tiga-tiga nya Mau gak ngol pake Mau play Atau ngambil pemain akademi Kayak di sepak bola Ambil Ambil Datangin PCR lagi gimana Oh iya Semua PCR ya Semua PCR dong Gimana Pula kan hari H ya Mungkin Tertanya mainnya satu kota Dan dia di kota tersebut Ya Atau ada orang lewat Mas Poster mau tinggalkan Atau gini Ada netizen kocak Comment Tolong tuh yang rumahnya di Lampung Bantuin BTS Koplak lu ah Tapi lu tau gak bang Ada kejadian yang menarik Jadi gua kan liat komentarnya di galeri Nah Itu ternyata akun youtube Eh akun Akun instagramnya Saffin sempet di kunci Commentarnya Oh gitu ya Sempet ditutup Tapi abis itu dibuka lagi Mungkin cuma 1,5 jam lah Kayaknya gitu Mungkin ini meredakan kondisi sosial Sebetulnya mereka mungkin kaget juga kali Tiba-tiba serangan bertubi-tubi Sampai Dari akun instagramnya dia Sang manager juga memberikan statement juga Bahwasannya ya Menurut gua sih Mereka Mereka cuma beruntung Dan gak bisa disalahkan Ya gini deh Kalo gua bisa berapa saat ini Fenomena futsal Jadi netizen tuh luar biasa Iya Jadi jangan ditangkapin Iya Untuk klub ya Klub-klub Siapapun itu Klub apapun itu Bebas orang mau berkomentar Apapun juga Betul Unjung-unjungnya gak usah diladenin Betul Kalo kita ngeladenin Buset dah Ngeladenin netizen mah Buset capek banget Itu yang DM Bang V juga banyak banget Hei Gila Belom Gopal Junior Hei Masih tau nomor kamarnya Nomor kamar Hotelnya ini sama macem Glaser Inn Lantainya berapa gitu Happy Happy Maka gua bilang kenapa Gopal kesitu Oke Itu aja ya Bang Jadi gitu Jadi ini klarifikasi Dari semua pertanyaan-pertanyaan Yang masuk ke kita Ya betul Saya juga banyak yang bertanya Jadi terima kasih Terima kasih Buat semua pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk ke kita Kayaknya yang nextnya boleh Kita jawab-jawabin pertanyaan Betul Ini masih ada dong Pertanyaan lagi dong Satu lagi dong Gak tau bener itu perlu apa gak kita jawab Nih Pertanyaannya begini Bang V Tolong dong dibahas Kenapa sekarang Kayaknya itu main-main senior Kalau di lapangan itu Terlalu brutal Kalau Apa Main laun yang muda-muda lah Itu contohnya siapa? Kasar keras Ya saya gak tau lah Tujukannya ke siapa Dia gak mention nama sebenernya Oh gitu Ya Terus Dia bilang ini kayak gini Kenapa sih Wasi juga Kadang-kadang kayaknya gak berani Memberikan kartu Kartu Yang apa Yang lebih tegas lah Maksudnya merah Nah terus Dari federasi sendiri sebenernya Pada saat ada kejadian-kejadian keras Walaupun tidak ada sanksi dari Wasi Sebenernya ada gak sih Sanksi dari federasi Atau dari kondisinya Federasi Untuk menghukum pemain tersebut Bagi itu Menurut itu perlu dibahas gak? Bahasa aja udah di lempar kok bolanya Menurut itu gimana? Kalo menurut saya sih gini bang Sepengalaman saya Kalo pemain senior itu Biasanya Memang menggunakan Senioritas Watak Artinya Strateginya Psy War Supaya apa? Karena mereka juga sadar Berjantungan mental Ya Karena mereka sadar Kalo mereka main pake tenaga Mereka udah kalah Ya Dan mereka harus pake otak nih Pake otak Dan juga Udah gak pake otak lagi Ya Ngasih Psy War Ngasih Psy War dalam bentuk Misalnya Misalnya tadi Geprak sekali Biar gak kurang ajar Atau misalnya gak lari-lari yang terus Ya Jadi kasih Apa ya Kasih mob lah Ibaratnya seperti itu Nah itu Kerap terjadi Nah Soal mereka Didapet lindungan wasit Sebenernya sama Wasit-wasit sekarang Itu Pada saat pemain-pemain senior itu Tersebut udah main futsal Wasit-wasit itu masih nonton Ngerti gak bang? Ya Jadi mungkin ada rasa ini juga ya Ya Tau bang itu kalo lo main bola nih Gak salah sungkan ya Segini Ya bang ada bang Faye teriakin Eh wasit Eh bang apa ya bang tadi bang Tapi bener bang Eh gini gini Di level futsal nasional Saya pernah ngerasain di Liga Pro Terus pada saat saya megang kampus Di salah satu kampus di swasta Di daerah Jakarta Selatan Saya kok ada complexity turnamen Nah turnamen di international school Nah wasitnya itu kenal saya Itu gak sungkan bang Sampai Mereka jadi sungkan Iya jadi sungkan Padahal saya juga gak Gak meminta mereka untuk Untuk sungkan ke saya Karena rules is rules gitu kan Iya Tapi mereka kadang-kadang suka Hormat secara berlebihan gitu Nah ini Ini mungkin juga koreksi Buat para wasit juga Artinya tegas-tegas aja Karena kalo misalnya mereka Apa ya Mereka katakan Bisa Mengambil Keputusan dengan baik Mereka bakal kepake terus Untuk kedepannya gitu Iya Jadi ya gitu ya Udah di jasa lewat Apalagi Kalo gue berpikir begini Kita melihat juga Dari sudut pandangnya Bagaimana dulu Don Ya kan Yang namanya Olahraga body contact ini Pastinya keras Bener ya Pastinya keras Untuk merebut bola Untuk sebetulnya pasti ada Cuman memang Saya juga melihat ada beberapa kali Kondisi-kondisi yang Memang wasit harus lebih tegas Gitu ya Dengan cara-cara ambilnya gak bener Itu kembalikan pada wasit Perangkat pertandingan mungkin Tapi kan kita gak bisa menjad Sebegitu aja Don Karena setiap pertandingan Ada yang namanya komisi wasit Ada komisi disiplin Dan mereka yang bertugas Karena setiap pertandingan itu Mereka menjadi tugasnya Untuk melihat Komisi wasit Menilai wasit Komisi disiplin Melihat Semua Yang terjadi lapangan Terutama pemain Mereka yang akhirnya bertugas Jadi Ya sudah Sekarang ini kita memang Serahkan semua kepada Setiap perangkat yang ada Abang pernah gak disuruh Jadi komisi disiplin? Sebenarnya belum pernah Belum pernah saya Karena kan komisi disiplin itu Bang Robi Bang Robi Bang Robi sama Dulu sama Ricardo pernah ya Dulu Bang Ado pernah ya Tapi sekarang udah gak Bang Robi masih Bang Robi masih Bang Robi masih Gitu ya Oke Jadi itu ya Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen Terkait dengan Terkait dengan Masalah-masalah yang sedang hangat ini Betul Dan kita akan langsung posting malam ini juga Ya Supaya gak ilang momen Dan pokoknya salut Buat Pansa dan juga buat BTS Oke Yang tetep Melangsungkan pertandingan Oke Walaupun hasilnya memang gak sempurna Yang gak maksimal Pemilihan dong? Pelatih terbaik? Oh oke Kalau saya untuk Tadi kita harusnya di review tadi itu Enggak, gak apa-apa disini aja Oke Untuk pelatih terbaik di Pekan 7 Saya milihnya Hector Suto Hector Suto Hei coach You are coach of the week now Because you are brave Ya Jadi kenapa kita nilai Hector Suto Karena di kondisi Di kondisi ketika pemainnya memang tidak bisa turun semua Dan dia harus memaksa memutar otak Dengan bermain 5 pemain yang ada Bapak pertama Keepernya sama Eleko Bapak kedua? Bapak kedua yang anak muda tuh Si Yang ketinggi Yang nomornya 4 Yang nomornya 20 Nah jadi dia tukar tuh ya Akhirnya mereka bisa bikin 3 goal Walaupun akhirnya kebobolan juga 5 Jadi Kalau Hami memang udah gak usah di omongin lah Hami 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 You four national team coach Hami 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 is the best Best of the best Tapi Best Coach In Week 7 8 dan 7 7 Oh 7 sekarang Hector Hector Suto Hector Suto Di pekan ketujuh Week ketujuh Kita pilih Hector Suto Hector Suto ya Kita pilih Hector Suto Selamat Hector Suto Of Friends Nanti kita akan kirim friend fries Ya Kita akan kirim hadiahnya Baju Zenit Hah? Ya ntar kita kirim baju Zenit Oke kita gitu aja pake Tiap pekan kita kirimin Apa Coach of the week Coach of the week Ya Dari Zenit Yes Wah mantep tuh Nanti kita kirim ya Oke Hector tolong kirim alamatnya Yes Yang Spanyol ya Spanyol Dan Usai sudah lam tour kali ini bang Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe youtube channel Fenartuto Barat Dan juga TV sebelah Dan juga follow instagram Betul Fenartuto Barat Pelampuan official Dan Gue Doni Zola Dan kami akan kembali lagi di lam tour berikutnya Tunggu setelah bintang tangguh kita Oke dan Salam dari kami Bencet 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 Betul Nabi Bo Men Bencet 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 Bencet